Sementara itu, pedagang yang selama ini berjualan mengandalkan media sosial mengaku berpotensi alami kerugian atas peraturan larangan transaksi di media sosial oleh pemerintah. Daripada melarang berdagang di media sosial, pelaku usaha online shop meminta pemerintah fokus mengatur banjirnya barang impor yang selama ini masuk ke tanah air dan merusak harga barang produk lokal. Aturan larangan jualan di media sosial dikhawatirkan akan merugikan banyak pelaku usaha, terutama yang tidak punya lapak jualan offline. Tentunya tidak berdampak kepada orang-orang yang punya stand atau booth ataupun kiosk yang ada di dalam sebuah mall atau tempat-tempat pasar. Tapi sangat merugikan buat teman-teman yang belum punya modal di daerah-daerah itu yang kemudian dia mau berusaha untuk berjualan tapi ternyata terbatas dengan itu. Ini menguntungkannya, impactnya lebih banyak yang dilugikan daripada yang diuntungkan dan kejadian tersebut.